Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti hari-hari saya Di mana hari ini adalah hari saya sedang membebat tanaman tanah saya sendiri Saya bebat ini bukan berarti saya sedang marah karena harga tanah saya murah Atau bukan lagi ngamuk karena harga bayan yang naik di saat ini teman-teman Tapi ini adalah upaya saya untuk agar buah nanas yang saya tanam menjadi besar-besar teman-teman Ikuti terus teman-teman agar nanti tidak gegar baham Nanti akan tahu sendiri teman-teman caranya kenapa harus bebat seperti ini Nah segini teman-teman kita bebat terus Dan ini alasannya teman-teman Ini adalah saya memiliki pohon nanas yang sangat Yang satu bonggul itu memiliki banyak sekali anak teman-teman Nah kenapa alasannya saya babat itu karena ini teman-teman Kalau dibiarkan nanti seperti petarangan ayam Maka itu saya babat Saya akan sisakan beberapa pohon satu teman-teman ini Dan kenapa saya babat adalah karena agar mempermudah Kita membuang anakan yang kecil teman-teman Karena kalau tidak dibobat dulu Nanti yang besar malah saya buang kebabat Nah jadi setelah ini kan lebih mudah ini Kita buang yang kecil Nah kita rajang teman-teman Kita pilih yang paling kecil teman-teman Jadi kita sisakan yang besar saja Nah ini adalah jenis nanas madu pemalang teman-teman Yang memiliki anak sangat banyak sekali Beda dengan jenis nanas lainnya Seperti nanas pokor dan nanas lainnya itu Satu bonggul itu hanya satu pohon teman-teman Tapi kalau nanas madu pemalang ini jenisnya adalah Satu bonggul itu memiliki banyak sekali anak Jadi jika terlalu banyak dibiarkan nanti Ini terkesakan dan perubahannya sangat kecil teman-teman Maka dari itu saya akan sisakan sekitar ada ya 5 lah kurang lebihnya teman-teman Nah seperti ini Jangan semuanya dipelihara Nanti akan celek nih teman-teman buahnya Maka dari itu saya babat seperti ini teman-teman Nah seperti ini Sisakan yang paling besar Jangan yang dibesar sama dibuang Nanti selama teman-teman berbuahnya Nah seperti ini terus Kita bersihkan Ini jangan khawatir karena nanas dipangkas nanti akan mati Ini tidak akan mati teman-teman Nanti akan sekitar 3 bulan Ini sudah tumbuh kembali Dan bagi nanas yang memiliki banyak anaknya sedikit Itu tidak perlu dibabat jenis teman-teman Tidak perlu tindakan seperti ini Ini cukup dipupuk dan Di rawat jenis teman-teman Nah seperti ini Ini yang anaknya terlalu banyak Kita kurang-kurangin Seperti ini teman-teman Kita cari lagi yang Anaknya terlalu banyak Kita buang Dan yang anaknya sedikit seperti ini Tidak terlalu banyak Kita biarkan saja teman-teman Karena ini sudah ideal seperti ini Pokoknya suka dulu dari kami Semoga berbunfaat Sampai jumpa lagi Salam macul